Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai Begitu banyak masalah yang menimpa bangsa dan negara kita Begitu banyak masalah pula yang menimpa masyarakat Mulai dari tingkatan atas menengah sampai dengan bawah Saya kira masalah itu bukan untuk kita tinggalkan Atau kita lari dari masalah Tapi masalah itu harus kita jemput Tujuannya adalah dengan mencarikan solusinya Agar memecahkan masalah tersebut Dan menurut pribadi saya sebagai seorang anak muda biasa Yang sangat cinta pada bangsa dan negara ini Dan kepada semua saudara-saudaraku Masalah yang sedang menimpa kita adalah masalah ketidakadilan Begitu banyak kemudian urusan-urusan yang sebenarnya sedanghana Namun kemudian dia menjadi rumit Karena persoalan adanya ketidakadilan di sana Dan ini banyak sekali dipertontonkan oleh pemimpin kita Oleh tokoh-tokoh kita yang seharusnya memang menjadi teladan Di beberapa video sebelumnya saya sudah bercerita banyak Bahwa yang paling penting daripada sebuah pemimpin benar Adalah mereka menciptakan peradaban Benar mereka menciptakan gaya baru Benar mereka menciptakan legasi Tapi yang paling utama yang dibutuhkan oleh masyarakat bangsa Indonesia Di era demokrasi ini adalah keteladanan Dan keteladanan ini sedang kita tidak miliki Atau mungkin kurang dimiliki Karena persoalan ketidakadilan Di dalam agama yang saya anut Islam sudah mengajarkan kepada kita Bahwa seandainya ada doa yang hanya satu diterima oleh Allah SWT Maka mintalah doa itu adalah doa meminta Atau menghadirkan pemimpin yang adil Bukan doa meminta supaya kemudian kita diberikan rezeki Diberikan jodoh Diberikan umur panjang Dimudahkan segala urusan Namun kemudian agama yang saya anut telah mengajarkan Bahwa mintalah pemimpin yang adil Kehadiran pemimpin yang adil Dapat kemudian menyelaraskan semua aspek permasalahan masyarakat Terutama orang-orang yang dipimpinnya Kita lihat betapa berbahayanya Apabila ketidakadilan tidak ada di tengah-tengah kita Saya tidak usah memberikan contoh panjang lebar Saya penggemar bola Dan saya sangat suka menonton bola Lihat bagaimana kalau di kampung Terutama tidak usah kita berbicara kota Di kampung saja apabila ada perayaan-perayaan Baik itu mungkin pesta rakyat Atau mungkin bupati kap Wali kota kap Atau mungkin gubernur kap Atau bahkan kepala desa kap Apabila kemudian wasit saja Memimpin pertandingan itu Selama 2x45 menit tidak adil Maka bisa chaos Bisa rusuh Karena adanya ketidakadilan Wasit dalam memimpin sebuah pertandingan Wasit berat sebelah Akhirnya apa yang terjadi adalah kericuhan Dan saya kira inilah yang sedang terjadi di hadapan kita Di negara kita Soal bagaimana kita sekarang bukan krisis kepemimpinan Kita sekarang bukan krisis pemimpin Kita sekarang adalah krisis pemimpin yang adil Yang benar-benar memahami Kondisi yang betul-betul berani Bicara lantang Jika memang tidak sesuai dengan hati nuraninya Kita lihat Baru saja kemudian dibahas kembali Diinisiasi oleh DPR Lembaga DPR RI Sebuah lembaga yang menurut saya sangat terhormat Karena disepannya sebagai anggota dewan yang terhormat Yang berisi orang-orang cerdas Ratusan orang ada di sana Dari perwakilan dari Aceh Sampai dengan Merauke Yang saya kira ini Ini penting agar mereka hadir di sana Untuk menyorahkan suara-suara masyarakat Dan digulirkanlah mengenai HIP Yaitu haluan ideologi Pancasila Yang kemudian Rasa-rasanya semua dengan Digulirkan itu kemudian semua orang bersuara Ataupun menimbulkan kegaduhan Akibat apa? Akibat adanya isu Yang dimana ingin Memasukkan atau memudahkan Pemahaman komunisme masuk di negara kita Bukan kemudian Walaupun kita tahu dasar awalnya Dan ingin lebih menguatkan Ideologi Pancasila kita itu Saya kira bagi saya secara pribadi Pancasila sudah final Saya tidak mau membahas secara lebih detail lagi Tetapi saya berharap Jangan sampai di masa pandemi Covid-19 ini Di era corona ini Dimana semuanya orang susah Terjadinya simpang siur Ada yang bilang hopes lah Ada yang bilang konspirasi Ada yang mengambil keuntungan Tapi kita mohon Para pemimpin-pemimpin bangsa kita Yang terhormat di sana Baik di eksekutif, yudikatif Maupun di legislatif Yowes lah Mari kemudian kita bersikap adil Berlaku adil Sama kepada semua masyarakat Yang Bapak Ibu pimpin Dengan institusi yang Bapak Ibu pimpin Agar kemudian tidak menciptakan kegaduhan Keadilan sangat kita rindukan Di masa-masa yang akan datang Keadilan adalah penting bagi kita Agar kemudian kita Karakter bangsa kita semakin kuat Anak-anak muda Calon pemimpin di masa yang akan datang Saya berharap Kepada saudara-saudara Adik, kakak, abang saya Kedepan Mari kita butuh skill yang baru Atau kita butuh skill yang paling penting Dalam memimpin kedepan adalah Keadilan Semoga ini bermanfaat Jangan lupa berkarya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh